Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk membuat toko online menggunakan kode yang ketiga nah dan video kali ini itu kita akan masuk ke kru user ya jadi kita sudah ada sebelumnya database nya ya itu ini tabel user ya nah terdiri dari user nama user username password dan level usernya nah bagi teman-teman yang ingin sekali berdonasi ya silahkan teman-teman nanti teman-teman nanti bisa berdonasi di sini di sini ya nah nanti jangan lupa di like comment dan subscribe channel padang tekno ini agar channel ini berkembang dan ingin men-support channel ini ya agar selalu update-update dan agar saya selalu bersemangat untuk update video tutorial teman-teman bisa juga melakukan traktir ya data donasi di sini traktir nah nanti itu bisa teman-teman mentraktir dengan beberapa unit cendol ya nah kemudian pembayarannya itu bisa menggunakan gopay oppo dana link aja atau transfer bank Oke mungkin itu dulu ya berapapun donasi yang men-teman berikan akan sangat membantu kami dan akan kami terima dengan senang hati ya Oke kita lanjut Nah sekarang kita buat di sini ada tabel di user ya ini user nah sekarang kita ke user dulu nah jadi ada tabelnya udah siap ya nih kita ke user ya nah di usernya kita pastikan dulu aktif dia play out bativina backend ya tadi backend ada user nah user ini ini kita kasih url base url nah kemudian ada user ya udah user nah gitu nah dia memanggil controller user Oke tarifres kita klik user nah ini masih kosong ya Nah sekarang kita ke controller ya kita buat satu buah controller dengan nama user user user.php nah kemudian bisa teman-teman ke php php kemudian crude klik aja crude ya kita buat crude crude nah enter nah maka akan terbentuk kelasnya ya nah eh terus nama 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 n kita coba index dulu menampilkan data ya nah kita ambil aja ini yang dari admin saya ambil ini semua oke berarti ambil yang ini ya layout v repair backend nya ke pass yang ini di user pasti aja di dalam index bentar isinya isinya aja isinya oke ini user stay disini nah ini adalah user ya user nah disini v user ya v user aja v user oke saat kita refresh nah maka akan muncul template nya template admin nya tapi filenya belum ditemukan ya karena kita belum buat file user oke sekarang kita coba buat file user di v di view ya nah oke enter nah refresh nah maka udah ada ya nah started pack nah ini kita sesuai kan ya itu ada di v nav v nav backend ada started yang mana tadi nah ini started pack ini juga start pack pack kita ganti dengan kita ganti dengan title ya dollar title ya title nah sehingga dia berubah menyesuaikan title nya ya nah gitu kemudian 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 ini started pack juga kita ganti nah gitu seperti ini nah ini user ya oke kemudian ini belum ada apa-apa ya nah disini kita tambahkan teman-teman bisa ke template kita ke template kita akses dulu template nya ini template saya butuh kita ambil disini widget mungkin nah widget ini ya ambil aja widget ini mungkin kita gunakan widget yang warna biru ini aja ya yang ini nah atau yang ini juga boleh atau yang ini juga boleh ini itu menyesuaikan aja saya ambil yang ini aja mana ya yang bagus nah mungkin ini ya ini ini aja view pack source ini minimesh nah primary f oke ini ya ambil card mulai dari row sampai ini ya dari call ini sampai ini kopas primary outline oke kemudian kita kopas disini back di dalam view share view share oke pasti nah seperti ini dia kita refresh nah maka ini ya nah ini kita perbesar kita buat 12 ya call md12 nah sehingga seperti ini nah ini ada minimesh nah minimesh ini kita ganti dengan plus nanti ya tombol minimesh ini 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 A ya kita ganti dengan A bukan dengan button tapi I nah ini kita kasih tulisan disini add ya add press nah di tombol add ya nah nah kelas btn btn primary btn primary nah collapse nya kita hapus fa fa plus ya plus oke kita refresh nah udah ya ini add nah jadi kita terlalu btn fs ya kita perkecil tombolnya nah ini udah kecil ya ada add nah jadi kita buat disini ada primary data user ya ini data user diganti aja ini udah jadi add oke ini kita taruh ke atas oke nah gini nah kemudian nah ini isinya ya body nya ini kita isi dengan tabel nanti ya jadi kita menampilkan data dulu tuh video kali ini kita coba menampilkan data dulu ya kalau terlalu panjang durasinya nanti saya bagi-bagi nah ini kita nampilkan data oke kita ambil data dari sini ya nah jadi kita untuk ambil data kita perlu model ya kita perlu model kita perlu model kita perlu model disini nah dengan nama model user ya m user titik php nah disini teman-teman bisa tulis php model ya model nah m user ya nah disini teman-teman bisa buat public function public function public function misalnya public function get get all data get all data ya nah oke get all data nah kemudian disini teman-teman bisa buat db select kita select ya nah seluruh tabel kemudian db from nah tbl user kemudian db order nah kita order berdasarkan id user nah kemudian db get ya kita return return db get nah db db get ini kita hapus result ya result nah seperti ini oke nah kemudian m ini agar m ini kita luat ya m user ini kita luat di controller user ya luat model ya nah m user nah jadi m nya m kecil aja oke nah kalau udah kita ambil ya datanya kita tampilkan disini kita tampilkan disini ya dalam bentuk tabel nanti nah disini kita nampilkannya kita kasih variable user ya kemudian this this ya nah dis m user nanti kita ambil seluruh datanya get all data ya oke koma nah ini udah bisa sebenarnya nanti kita tinggal parsing aja datanya jadi kita buat dulu disini sebuah tabel ya sebuah tabel oke jadi teman-teman bisa buat sebuah tabel disini di m eh dimana di view ya view 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 user user tadi nah di dalam ini kita buat sebuah tabel ya tabel nah tab disini ada t hit ya kita buat t hit kemudian ada tr ya kemudian ada th nah th nya itu ada sebanyak nomor ya nomor kemudian nama user kemudian username username kemudian ada password gitu password ya kemudian ada namanya level ya level levelnya apa user atau admin nanti ya kemudian ini ada action ya action nah oke refresh nah ini datanya udah terbentuk seperti ini sekarang kita buat dalam bentuk tabel kita kasih tabelnya class 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 tbl eh tabel 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 bordered nah seperti ini aja dulu nah udah terbentuk tabelnya nah sekarang kita tambahkan disini tbody ya tbody oke kemudian ada tr tr kemudian ada nah kemudian kita ada th disini eh td ya td tabel datanya 1 2 3 4 5 6 jadi td itu ada 6 ya 1 2 3 sebanyak th ya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya nah oke jadi ini kita isi datanya nah kita isi seperti ini disini kita lakukan for each kita for each kan for each ya for each nah disini variable nya yaitu variable user tadi yang di dalam array variable user ini adalah variable dari ini ya nah ini variable ini manggil variable ini share oke nah disini kasih tsphp penutup php nah kode ini hapus nah penutup ini ditaruh di bawah tr ini nah kemudian kasih penutup php nah seperti itu ya oke ini saya rapikan dulu nah seperti ini nah sekarang kita nah oh iya kita kasih nomor urut dollar nomor sama dengan 1 titik koma ya nah seperti itu kemudian disini kita kasih nomor plus plus oke saat kita refresh maka akan muncul nomor nya kemudian nama user ya nama user kita isi dengan dollar value ya value kemudian nama user akan muncul seperti ini nah nama user ya sesuai dengan data ini kemudian username kemudian username kemudian ada lagi password itu password ya passwordnya nah kemudian ada level ada level user level ya disini level oke hmm berarti nah level user ya namanya level unless harus user eh bukan ini eh bukan ini ya nah level user oke nah data level user ini ini addnya kecil ya sebentar add btn sm mungkin lebih cocok terlalu kecil nah udah sm ya nah nah ini kan cuman angka aja ya jadi bagaimana kita mengganti ini supaya eh misal satu ini admin dua ini user ya nah caranya teman-teman cukup begini aja kita cari template untuk tulisan label ya itu oke seperti ini nah tulisan ini ini apa ya span ya oke bentar saya view back source dulu f as new ya span ya oke span 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 atau label ya oke saya buat dulu seperti ini ini if ya kita beri kondisi disini nah dikat ini harus take php tulis pp-nya enter if if nah gini if kondisinya v label user sama dengan sama dengan satu nah maka kita echo ya echo nah echo admin ya else nah echo ini titik koma echo user user ya nah maka akan berubah disini user sama admin ya nah jadi kalau kita mau kasih warna teman-teman bisa kasih disini tag ya tag apa bagusnya ya mungkin saya cek dulu disini mungkin coba kita kita kasih span ya tag span 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 oke nah ini admin span-nya kita kasih class class label text label primary ada gak ya oke kita cek dulu gak berubah dia berarti kita cari aja label-label yang ada tulisannya nah mungkin disini ya kita ke element mungkin ada di general general tulisan tulisan yang seperti itu oh gak ada gak ada kita cari yang lain mungkin widget oh atau tabel ya tabel mungkin ada ya di tabel saya cari di tabel nah ini kita ambil tulisan-tulisan seperti ini ya oke ini apa ya namanya saya lupa 55% 55% div class oh iya span juga namanya oke kita kopas aja ini span ya berarti salah penaman kelas 6 ini admin oke admin nah nah seperti ini dia admin kita kasih warna bg primary primary aja kalau user kalau user kita kasih sukses aja sukses oke seperti ini oke tulisannya ini user 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 ini ya user sama admin nah bagi teman-teman yang ingin ini text ini di tengah yang di atasnya ini kasih aja di t hit plus text text center ya text center nah seperti itu nah biar dia di tengah semuanya oke kemudian disini kita kasih tombol ya tombol itu button itu button ya di bawah ini di td ini button oke ada kemudian plus btn 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 ee warning btn warning kemudian kita kasih logo disini i plus f as f pencil ya oke f pencil kalau gak ada f a kok gak ada pencil ya edit nah ini f edit nah ini terlalu besar tombolnya btn sm ya kita kasih sm nah seperti itu oke kemudian kita tambahkan tombol satu lagi kita pasti aja ini f trust ya mungkin trust f as bisa gak f as ya karena ini sudah pakai f as nah ya bisa nah ini adalah btn danger ya danger agak warnanya merah nah seperti ini ya nah jika teman-teman ini ngasih center ya ini center center dikopas aja yang ini yang kelas ini kepas aja kemudian pasti di dalam cd bisa disini kita kasih text center ini juga text center ini juga text center nya kemudian td ini juga text center agar jadi di tengah semuanya yang ini share oke nah oke ya teman-teman nah jadi seperti inilah cara parsing data ya ke tabel data user oh iya ini mungkin center juga saya kasih nomor itu juga center oke biar rapi aja gitu ya nah sekarang kita buat ini nah ini ya jadi agar kita kan posisi aktifnya disini ya user ya yang sedang aktif otomatis ini harus aktif juga ya jadi kita kasih disini uri segmen di vnaf mana dia vnaf jadi kalau teman-teman ingin ngasih uri segmen disini vnaf black end jadi yang aktif itu seperti ini vnaf mana dia yang aktif ini aktif ya nah berarti di A nya aktif di user ya user if disini user di kelas ya oh iya di dalam kelas nah ini kasih tag php php nah if ya if uri segmen uri segmen eh uri uri segmen ya if uri segmen uri segmen berapa ini 1 ya 1 user uri segmen 1 sama dengan sama dengan user maka aktif ya echo echo nah ini aktif titik koma oke seperti ini ya seperti ini maka dia akan aktif nah aktif ya nah ini harus kita if kan juga dashboard ini dashboard itu apa ya nah dashboard kita non aktifkan aja dulu kita hilangkan aktifnya dashboard 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 oke ini dashboard ini aktif nah jadi posisinya disini ya nah kalau nah misalnya kita ke admin eh admin ya admin nah dia mati ya gak ada yang aktif jadi saat kita klik user maka di aktif nah seperti itu membuat menu menu navigasi aktif oke mungkin sampai disini dulu ya teman-teman untuk video crude data user dan sampai jumpa lagi di video berikutnya kita akan menambahkan user ya kita menggunakan modal nanti ya karena ini memang harus menggunakan modal aja biar biar hemat halaman file ya oke mungkin terima kasih sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh